Renungan Tetes Embun Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Renungan Tetes Embun Hari Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022 Dipanggil dan dipilih Kutipan dari Injil Lukas bab 6 ayat 13 Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya Kepadanya Lalu memilih dari antara mereka 12 orang Yang disebutnya Rasul Sobat Katolikana Ketika mendengar kata dipilih dan dipanggil Pikiran kita pasti membayangkan sesuatu yang terbaik Terbenar, terpandai, tersuci, dan terlainya Seperti kaum pelajar yang akan diseleksi untuk mengikuti pelajar teladan Mereka dipanggil di antara teman-temannya yang terpandai dan tercerdas Kemudian dipilih yang benar-benar terpandai dan tercerdas Namun berbeda dengan Tuhan Yesus Dia memanggil dan memilih murid-muridnya Bukan yang terhebat, bukan yang terpandai, bukan yang tercerdas Tapi justru yang biasa dan sederhana saja Seperti seorang nelayan dan ada juga seorang berdosa Tetapi mereka memiliki keriduan yang besar terhadap Allah Setelah melalui proses diajar dan dibentuk Maka kemuliaan Allah nampak nyata pada diri mereka masing-masing Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita Bahwa sudah sepatutnya kita sungguh-sungguh bersuka cita Karena boleh menjadi murid-muridnya Sebagai orang yang jauh dari sempurna Kita telah dipanggil menjadi muridnya Namun pertanyaannya Apakah kita juga dipilih? Seringkali kita merasa tidak terpilih Karena kita tidak pandai dan tidak mengerti Maksud dari firman Tuhan Serta merasa belum pantas Namun ingatlah Tuhan memilih muridnya bukan yang terpandai Namun justru memilih mereka-mereka Yang memiliki kelemahan atau kekurangan Melalui kelemahan yang kita miliki Kita menjadi pribadi yang rendah hati Dan siap untuk dibentuk menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki Pribadi yang berkarakter Kristus Namun Apakah kita siap dan mau dibentuk Agar kita terpilih menjadi murid-muridnya? Bagaimana kita bisa terpilih Bila kita tidak mengenal dengan baik Ajaran Tuhan Yesus? Bagaimana bisa mengenal ajarannya Kalau kita tidak pernah membaca dan merenungkan firmannya? Bagaimana bisa terpilih Bila hati kita keras Dan selalu saja mengandalkan kehendak kita sendiri? Sobat Katolikana Mari bersama-sama kita sadari kelemahan kita Dan mohon tuntunan Tuhan Yesus Agar kita dimampukan Untuk memiliki kerendahan hati Dengan demikian Kita akan menjadi pribadi-pribadi Yang mau belajar Diproses Diajar Dan dibentuk Untuk meneladani Tuhan Yesus Melalui firman dan teladannya Agar kita pun Memancarkan kemuliaan Allah Dalam hidup kita Jangan sekali-sekali Berputus asa Dalam proses tersebut Dan janganlah kita Menjadi seorang pengkhianat Ingat Kita telah dipanggil Dan kita berjuang juga Untuk dipilih Dalam proses tersebut Kita perlu meneladani Tuhan Yesus Agar kita terpilih Menjadi murid-murid Yang berkarakter seperti dia Kita perlu memiliki kerendahan hati Dan membuka hati Untuk mau Berproses Dan dibentuk Menjadi pribadi-pribadi Yang melakukan kehendak Tuhan Dengan penukasi Seperti apa yang diajarkan olehnya Sehingga Setelah dipanggil Kita juga dipilih Karena segala perbuatan Yang kita lakukan Mencerminkan diri kita Sebagai murid-muridnya Dengan begitu Kita dapat menjadi teladan Bagi orang-orang Di sekeliling kita Baik dalam keluarga Maupun masyarakat Akhirnya Kita menjadi terang dan garam Serta menjadi berkat Bagi semua orang Marilah Berdoa Tuhan Terima kasih Kami telah menjadi murid-Mu Itu berarti Kami telah Kau panggil Dan kami bersedia Menjadi murid-Mu Kini Tolong kami Agar kami Tidak mudah putus asa Dalam menjalani proses Menjadi murid-Mu Yang terpilih Kuatkan kami Dan semangati kami Untuk terus berusaha Dan berjuang Agar kami Menjadi pelaku firman-Mu Dan menjadi teladan Bagi sesama kami Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun Bisa Anda simak Di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih Dan sampai jumpa Jangan lupa like Jangan lupa like